Hai Nana Nana permiso semuanya kali ini saya mau review nah reviewer Tokpoki ya kan atau pokok ini dulu ya Tokpoki sama janjang meong janjang meon janjang meon aduh pokoknya gitulah ya kan apa ya dibilangin makin kesini makin kesini itu inovasi dan dekreatif yang luar biasa apalagi produk-produk yang ala-ala Korea atau Jepang atau yang semacam-macam gitu cuman masih layak dimakan atau sudah ada MUI nya ya kan yang penting standar MUI aja sudah ada ya sudah syukur itu yang penting ada itu kalau sudah ada MUI atau badan pomnya berarti makanan itu selayak untuk dimakan kalau misalnya tidak ada MUI nya atau badan pomnya jangan permisa semuanya takut-takutnya ada mengandung babi cuy nah tapi jangan khawatir Tokpoki yang ini sudah ada MUI nya dua-duanya sudah ada cuman cuman kenapa nah banyak sekali Tokpoki yang saat ini kita jumpai ya cuy ya sekarang ini yang apa ya dibilangin marak-marak sekali ataupun ide kreatif penjual untuk menyanyikan makanan yang secara cepat atau instant cuy wesh luar biasa banget ya kan nah saya mau review adalah Tokpoki ini apa ya Korean rice cake ya dari Korea cuy tuh ini ada badan pomnya sudah ada kue beras Tokpoki ada pembomnya sudah ada diimpor oleh PT Korinus nah diimpor dari PT Korinus sendiri pokoknya lebih lihat aja tuh dari korean nah terus kayak gini rupanya ya ada MUI nya juga jangan khawatir ya kan nah ini juga makanan juga dari korea juga nih mungkin dari korea ya mie basah dengan saus kedelai hitam khas korea tokan korea juga cuy jadi kita nyobain ini makanan khas korea kita cobain ini ya cuy ya cuman kita lihat dulu belakangnya penampakan belakangnya cuy ya kan nah penampakan belakangnya gini cuy ya di sini sudah ada bahasa Korea ya kan Wah kita ada Korea dan ada Indonesia mungkin Indonesia juga ya Korea Indonesia Inggris lengkap ya Korea ada Inggrisnya ada Indonesia nya cara memasaknya sudah ada tuh ya tuangkan 100 ml air ke dalam panci masukkan saus dan aduk hingga merata kemudian masukkan kue beras terus aduk secara perlahan dengan api sedang kira-kira 30 menit sampai mendidih dan saus mengental sajikan dan nikmati tuh sudah ada tuh expectable out at us di syarat tambahkan sayuran atau tambah sesuai selera on ini bisa tambah keju tambah nasi bawang seperti lagi mie atau eh kepedia bawang juga nih ini apa ya pokoknya gitu lah cuy ya ada komposisi juga beras beras ada alkoholnya cuy 0,5 persen pengemulisi nabati garam udah alkohol cuy iya kan nah pokoknya gitu ya expertnya sampai 2022 tanggal tiga nah ini saya bingung cuy karena tulisan expirednya ada disini dan warna hitam nih cuy kalau kita lihat itu nggak jelas cuy ya untuk saya untuk apa ya makanan makanan saya minta tolong lah kalau untuk expired itu bener-bener yang luar biasa bener-bener yang harus disini kalau bisa ada dibelah sini kek atau warnanya putih kek jangan hitam atau yang sama tulisan kayak gitu kita nggak kebaca tuh sedangkan sini adalah baik sungan sebelum kondok produksi sudah ada nah sini nggak kelihatan expert jangan main-main cuy makanan cuy ya kan kalau lewat sedikit aduh sakit perut biaya mahal pokoknya apa ya namanya orang produksi atau produksi yang makanan itu aduh rentan banget cuy tolonglah dini ini ya tuh nggak ada sama sekali cuy hitam cuy atau coklat atau sejenisnya tuh yang itu kalau bisa warnai apa putih cuy jadi kelihatan Oke sekian dari saya saya nanti akan review ah topok ini juga nih cuy ya pokoknya topoki kita sekian dari nama sama jajam yang juga mujikai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semuanya nih sudah siap-siap yang satu lagi kita mencoba ya pakai microwave tapi di sini lucu banget ya kalau kita pakai microwave di sini tidak ada airnya berapa cuma siapkan mangkok tahan panas meskipun ketuang kami dan ini dan masih mengkrewek selama 45 mesin sama mie dan saus tuh sama enggak ada berapa airnya itu ya ya kalau ini kan ada nih cuy tuh 100 mili tuh ya tuh terus mili dan airnya saya sudah pakai takar cuy tuh ya tuh 100 mili itu ya kita cekidot aja ya kita siapin cuy oke cuy nah permisa semuanya kita lihat yang jajam jajam meong ini mujikai ya itu kayaknya sih beratnya 265 gram ya terus 265 gram kayak gini cuy ya tuh penampakannya ini mie sama ya sausnya nih saus kedelai hitam khas korea ini cuy ya kalau kalau ini top hockey yah ini penampakannya ini berapa gram ya terhormat 40 gram pantas lebih banyak ini 265-140 ini segini cuy tuh dan ini pengawetnya nih ininya supaya enggak ini ya kan tuh kayak gini cuy luar biasa ya cuy ya keras apa Korean rice cake bumbunya kayak gini tuh 40 gram oke cekidotnya cuy ya kita proses masak cuy oke itu siap tuh penuhi saya semuanya kita masukin ini tuh yang tadi 100 100 mili air sudah 100 mili air ya tuh oke nanti kita tidur lagi dan tidak lupa kita masukin ini cuy udah nanti kita tidur lagi bumbunya cuy kita masukin ini lagi sausnya ini rasanya kayak apa bumbu kalau kita belikan bandeng tuh ya nah dikasih bumbunya gini kecap jadi apa manis pedes gitu kecap manis pedes kayak gitu cuy bumbunya persis banget kayak ikan bandeng yang kalau kita beli cuy oke nanti sudah ini manis pedes cuy oke nanti kita oseng-oseng lagi ya cuy ya nah permisa semuanya saya sudah ini dan saya campurin dengan pakai telur cuy oke nah gimana ya rasanya nanti ya nah kebuka telur cuy tuh masih masih ini belum matang cuy ini 4 menit 4 menit sampai 5 menit cuy nah kita HP sedang saja jangan HP yang gede banget biar apa namanya bumbu itu mengental cuy nah dan ininya pun enggak kayak gini jadi akan biar apa-apa yang lebih baik cuy ya empat menit lah sampai lima menit tohnya masih belum mengental cuy karena tadi kita pakai telur cuy rasanya gimana cuy ya kan airnya 100 mili cuy sedikit cuy ya nah kita tungguin aja cuy ini udah matang belum tetap banyak cuy ya takut cuy Bismillahirrahmanirrahim lumayan nah ini dia penampakannya cuy ya kayak gini cuy ya tuh bisa dilihat ya nah ini yang pertama tadi ya cuy top pokinya cuy ya nanti kita cobain pakai microwave kurang lebih 4-5 menit apakah 4-5 menit gosong atau tidak kita cobain pakai microwave cuy nah ini penampakan kedua kayak gini rupanya cuy kenapa enggak dikasih air tadi saya nyari-nyari mana rupanya di berkuah nih tuh tuh dan saya nyobain ini ya saya nyobain ya aduh apa rasanya gak karakorun cuy pokoknya kalau saya makan ini saya bilang no duluan langsung nih cuy belum dimasak juga no duluan kita-kita masak 4-5 menit atau di make up microwave juga sama 4-5 menit kalau dimasak juga sama 4-5 menit karena dia berkuah nggak usah pakai air lagi cuy ya kita cikidat cuy nah kita masukin ini microwave jamur menit 1 menit 1 menit 1 menit 2 8 2 menit 2 8 2 menit 18 kita cobain 2 menit dulu 18 menit ya 2 menit 18 cuy tadi sekitar 4-5 menit cuy ya kan diperintahkan sampai 4-5 menit ini tadi tadi 2 18 2 18 cuy udah 18 udah buka kuduk 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 ya kalau 2 18 2 18 2 18 tambah 30 jadi 38 sementara aja cuy oke nanti kita cikidat ya sebentar aja cuy ini sudah 11 menit berarti nggak nyampe 4 menit cuy nggak nyampe 3 menitan nyampe 3 menit cuy ya kan udah 1 menit 11 ini ya cuy ya kita cobain aja cuy ya Nah 2 menit 48 tadi ya tapi dikurangin dengan 1 menit 11 ini berarti 1 menit 1 menit 1 menit 38 37 ya 2 menit 1 menit 38 30 ya pokoknya gitulah tadi ya oke cuy ya nggak nyampe sekitar 2 menitan itu nggak nyampe cuy ya pokoknya kita ya cuy ya nih ya cuy ya nah cuy tuh kayak gini cuy ya kan jadi yang sampai 4 menit itu gila ya ini gimana ini ada 1 menit tadi 3 37 aja udah kayak gini cuy berarti 4 menit cuy ya pokoknya ini ada penampakan kedua cuy kita akan nyobain rasanya gimana cuy ya cikidat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya kimfandisong nah jangan lupa di subscribe di like di komen di share juga jangan lupa dibunyikan loncengnya kalau menarik dan terbaru dan terupdate nah permintaan semuanya pada tahun nih kali ini saya mau review produk makanan khas korea wis sekarang banyak banget ya apa ya instan-instan ya kan Korea Jepang terus ya produk-produk kayak gitu luar negeri di ekspor ke kita cuy ya makan-makan itu cuman ya kan jangan salah makanan khas dari luar juga kita ada badan pomnya ada badan pom ada badan MUI nya ya jadi kita untuk makan juga ah apa halalnya ada badan pomnya enggak sih nah itu dia yang harus dicermati ya kan banyak sekali ada makanan tidak ada badan pomnya atau MUI nya cuy nah kali ini kita makanan ini cuy nah ini semuanya udah ada MUI nya ada badan pom juga ini segala sama cuy tuh kita nyobain pertama ini dulu cuy ya kita nyobain yang ini ya ini memang agak legam-legam gimana gitu nih tuh legam-legam tuh makannya pun gimana tuh tuh legam tuh minyak legam nih cobain ya tuh legam kayak gini ya Bismillahirrahmanirrahim rasanya tuh gimana ya kecut ada manisnya ada apeknya cuy nah ya gitulah ada apeknya cuy Bismillahirrahmanirrahim ini ya Mie basah dengan saus kedelai hitam khas Korea lo bayangin aja saus kedelai hitam khas Korea itu gimana ya gini ya kita makannya lihat aja ekspresi saya gimana kalau minyak tuh gede-gede cuy karena dia kaya teksturnya memang lembut terus gede-gede kayak korea gitu kayak apa ya Hai Mimi ya korea gitulah gini nih nih gede-gede cuy harus begitu kan tipis ini kayak bakmi ya apa ya bakmi kayaknya enggak sih enggak pedas cuy cuman dia itu rasanya tuh enggak gimana gitu ya campur aduk rasanya dan manis kecut Hai agak-agak apa gitu Hai pahitra bapod rasanya pahitra 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 hmm selamat menikmati udah habis cuy cuman saya kuahnya tidak tuh minyak habis kuahnya tidak itu menurut saya ada asemnya agak manisnya ada kayak ya itu tadi apa ya agak apa-apa gitu cuy nah kita yang proses keduanya cuy kita cekidot aja cuy nah nanti kita cekidot nah permisa semuanya kali ini saya yang kedua cuy ini kayak siomai nih bubunya tuh agak kental nah kita pakai kecap cuy itu manis pedas kayak siomai gitu cuy campur kecap cuy bismillah teman tuh kan somai jadinya dia tuh teksturnya tuh lembut kenyal dan bumbunya tuh manis pedas pedasnya tuh gak pedas banget siap bumbu lu tau bumbu kacang bumbu kacang somai gitu kan kayak gitu gak kira-kira gak kira-kira kan bumbu kacang tuh kayak gini kalau saya sih bilang iya nih wah pokoknya permisa semuanya diantar dua ini saya milih yang ini pokok ini sama ini nah ini saya sudah mulai tidak apa ya namanya gak habis cuy ya karena menu saya tuh porsinya luar biasa tadi ya kan kalau sudah makan ini sama ini juga cuy oke kalau saya bilang yang ini topoki beli yang ini aja cuy enak ini rasanya kayak somai cuy ya ada kental-kental terus rasanya enak cuy kalau ini tuh rasanya ngapok pokoknya gimana gitu kalau ini oke keadaan saya dan terima kasih udah subscribe di like di komen video saya juga dan terima kasih banyak juga tanpa kalian sama permisa sama semuanya mungkin channel ini gak akan berkembang tidak akan maju juga gak saling kerjasama dan saling support juga cuy oke pokoknya next video selanjutnya kira-kira apa yang akan saya review pemakanan, minuman, tempat, sejarah ataupun apa yang menurut saya review dan menurut saya tepati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video selanjutnya pokoknya di ini aja ikan saya Kim Van Disel Bapak Mas Kemen 212 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati